Terima kasih telah menonton Bergerak dan Menggerakkan Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan Tugas 1.3 A.6 Demonstrasi Kontekstual Modul 1.3 Visi Guru Penggerak Perkenalkan, saya Herbert CB Manalo CGP Angkatan 8 Peserta PGP Angkatan 9 Kabupaten Labon Batu Dari SMA Negeri 1 Pangkatan Dengan Fasilitator Bapak Taufik Hidayat Pengajar Praktek Ibu Maulidina Nasution Adapun dalam demonstrasi kontekstual yang akan saya sampaikan Dalam video ini adalah model manajemen perubahan inquiry apresiatif BAKJA Selamat menyaksikan Tujuan pembelajaran yang akan dicapai di dalam demonstrasi kontekstual ini yaitu 1. CGP mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya 2. CGP menyusun BAKJA menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya Inquiry apresiatif adalah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan Mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan Dan memuculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik Agar dapat menerapkan inquiry apresiatif maka langkah yang dapat dilakukan dengan metode BAKJA Ada pun langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam metode BAKJA Ada pun visi guru penggerak yang saya susun adalah Mewujudkan peserta didik yang kreatif dan inovatif berlandaskan keimanan dan ketakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Berdasarkan visi guru penggerak tersebut Maka yang menjadi prakarsa perubahan yaitu Menarik perhatian murid dengan pembelajaran yang membahagiakan Berikut ini saya akan menyampaikan langkah-langkah metode BAKJA yang saya lakukan Dalam menjalankan prakarsa perubahan Buat pertanyaan utama Pertanyaan apa yang harus saya lakukan agar saat pembelajaran berlangsung siswa merasakan bahagia Tidak kan Hal yang saya lakukan agar siswa merasakan kebahagiaan selama pembelajaran berlangsung adalah Dengan memilih metode dan media yang dapat menarik perhatian siswa Selanjutnya ambil pelajaran Pertanyaan Metode dan media apa yang akan digunakan agar setiap pembelajaran saya siswa terlihat bahagia Tindakan Metode yang digunakan menyesuaikan pembelajaran yang disampaikan di kelas Misalnya Metode demonstrasi Dengan model pembelajaran Inquiry based learning Project based learning Dan lain-lain Sedangkan untuk media Menggunakan alat dan bahan praktik kimia Dan kanva Berikutnya Gali mimpi Pertanyaan Apa yang harus saya tanamkan agar murid tetap bahagia selama pembelajaran berlangsung Tindakan Mengajar dengan penuh sukacita, sabar, dan tidak membedakan kemampuan murid Selanjutnya Jabarkan rencana Pertanyaan Langkah apa saja yang akan saya lakukan dalam mewujudkan pembelajaran yang membahagiakan bagi murid Tindakan Langkah-langkah yang saya lakukan agar murid tetap bahagia selama pembelajaran Yaitu 1. Menerapkan budaya 5S Yaitu Senyum Sapa Salam Sopan Dan santun 2. Memberikan semangat baru kepada murid Dengan ice breaking 3. Menyampaikan pembelajaran dengan menggunakan metode dan media yang lebih variatif 4. Sebagai refleksi diri dan saya memberikan kesempatan kepada murid menunjukkan ekspresi emosional setelah saya selesai menyampaikan pembelajaran Atur eksekusi Pertanyaan Siapa yang saya ajak untuk memberikan umpan balik terhadap pembelajaran yang saya berikan Tindakan Tindakan Yang saya ajak untuk memberikan evaluasi adalah rekan sejawat Demikian rancangan tindakan prakarsa perubahan yang saya susun berdasarkan metode bakja Terima kasih telah menonton video ini Semoga dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua Salam guru penggerak Tergerak, bergerak, dan menggerakkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton